PEMBICARA 1 Penelitian rancang bangun turbin arus sungai atau HED sangat rendah dimulai tahun 2009. Penelitian ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penyiapan prototipe atau rancang bangun alat, sedangkan tahap berikutnya adalah pengujian. Pelitian ini bertujuan menghasilkan sebuah prototipe turbin air arus sungai sangat rendah. Turbin yang dirancang untuk program kompetitif ini bernya meter 30 cm dengan jumlah runner 6 buah dan generator dengan pusaran 500 rpm. Komponen turbin menggunakan generator magnet permanen dan sistem kontrol yang sangat sederhana. Sistem turbin yang menyerupai propuler mirip pintu air yang ada di bendungan saluran irigasi. Komponen-komponen turbin adalah produk dalam negeri terkecuali magnet permanennya. Potensi energi air di Indonesia yang sangat tinggi merupakan salah satu peluang dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Uji coba sudah dilakukan di Kebun Raya Cibodas. Di sana terdapat sebuah saluran yang merupakan buangan dari air macur di taman. Ketinggian saluran adalah 10 cm dengan lebar 1 meter. Jika turbin dipasang, lama-lama ketinggian air akan mencapai 1 meter dan pada saat itulah turbin bekerja pada putaran nominal. Hasil kerjanya adalah daya sebesar 500 Watt dengan frekuensi 50 Hz. Pemintaan untuk pembuatan turbin untuk di daerah Irian Jaya sangat banyak. Karena di Irian Jaya banyak potensi untuk memuatkan turbin arusnya atau mencangkan rendah. Di daerah Kalimantan, Kauci, dan Sumata, peluang untuk kebutuhan ini sangat banyak. Harga produk turbin ini masih relatif mahal. Karena untuk sebuah saluran produk turbin diberikan beberapa cetakan. Karena dari turbin inilah komponen-komponen corakannya. Dalam produk turbin masal, harga itu bisa ditekan, melalui lebih murah dan diterjemah oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!